Walang salahnya, toh sekali pakai plastis Akhirnya dia pun melakukan hubungan terlarang itu Tapi ternyata dalam pikiran suaminya tiap hari mengganggu Kenapa istriku bersinah, kenapa istriku mengganggu, kenapa, kenapa, kenapa Ternyata dalam naluri laki-laki Dimanapun dia selalu tidak ingin istrinya diduakan dengan orang lain Betul? Baru kuat disini Jadi ada beberapa pertanyaan, itu jawabannya kuat ke sana Kuat ke mana Jadi tidak ada Makanya kita disuruh banyak makan ayam Apa hubungannya sama ayam? Karena ketika diletakkan ayam betina Satu ekor, dia diletakkan ayam jantan dua ekor Bekelai ayam jantan sampai tetes darah terakhir Untuk merebus ayam betina Itulah maka upin-ipin makan ayam Ayam gore Tapi ketika ada seekor babi betina Dimasukkan dua ekor babi jantan Mereka tak berkelahi Kau aja pakai dulu betina Ada cemburu nya sedikit Dan jangan lupa Saya baru dikirim gambar Ternyata babi jantan melakukan hubungan kelamin dengan sesama babi jantan Jadi ternyata yang LGBT itu Ba Saya yang bilang ya Saya hanya menggiring saja ke arah Kalau LGBT diberi penghargaan Atas nama human rights Kebebasan berekspresi Maka ingatlah Monyet lebih dulu LGBT Maka LGBT itu Sebenarnya Itu terlalu keren namanya Apa namanya? LGBT Maka nama yang paling layak Paling cocok Saya takut Kalau saya keluarkan ini Nanti banyak tokoh adat Tengku-tengku Tersinggung dengan bunyi Janji jangan marah Janji Janji Karena sudah tiga kali janji Saya yakin tak marah Mereka tidak layak disebut LGBT Lalu cocoknya namanya apa? Penggemar lubang tai Maka ketika disebut itu Memberikan menjijikan Kotor Najis Penyakit Ini orang sakit Harus disembuhkan Betul? Betul 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 Di Rukiah Jadi ada ketua arsi Asosiasi Rukiah Saria Indonesia Cabang Riau Saya ketemu langsung Kata dia Orang yang kena penyakit ini Bisa disembuhkan Dengan Rukiah Saya kaget Rukiah itu kan Ayat Kursi Dibacakan pada dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul kayyum La ta'udhu sinatu wa la na'um Keluar jin bencong Rupanya banyak jin yang lgbt Jadi lgbt itu Tiga Pertama babi Yang kedua monyet Ketiga Oleh sebab itu Mari kita selamatkan Kalau nanti ada yang nampak-nampak Agak-agak mulai melambai Buat program Nama programnya Be a man Buat Ni tanah labang Buat olahraga memanah Big man Buat disitu Lambang yang mau dipanah Siapa tokoh LGBT Pakai karate Kami tak mau pakai karate Itu import dari Jepang Lalu bagaimana Pencah silat dari Aceh Wallah Memang awal-awal silatnya Agak melambai Setelah dilatih lama Ini buat programnya Insya Allah Yang mulai agak-agak Agah sana Insya Allah Dia akan sehat Kenapa takut bilang sehat Ini orang sakit Orang sakit harus disehatkan Insya Allah bertambah musuh Yang ini mengamuk Yang ini mengamuk Yang ini mau mengamuk juga lagi Terserahlah Mau cacimaki saya dihinter Orang saya gak baca kok Tidak ada jalan lain Memperbaiki dari serangan-serangan ini Kecuali dengan pendidikan Orang kaya Tanahmu luas Kebunmu banyak Kau mati Tidak bawa harta Yang kau mati Akan kau bawa Hanya iman dan amal soleh Rupanya mendengar ceramah saya Tadi ada satu orang tersentuh Datang dia ke masjid Agung Masjid Raya An-Nur Pekan Baru Riau Ustaz Somat Aku bukan main tersentuh Mendengar ceramah kau itu Maka aku merasa Harta ku ini Tak ada yang akan kubawa mati Maka ini Kewakamkan tanahku Satu hektar Untuk buat sekolah Silahkan ambil Fisadidillah Allahuakbar Allahuakbar Saya pun senang menerimanya Insya Allah kita akan buat Saya tanya Lokasinya dimana Pak? Di Langsa Saya tinggal di Pekan Baru Dia wangkap tanah di Langsa Akhirnya saya telpon lah Ikat Assalamualaikum Ikat Apa Ikat nih? Ikatan Alumni Timur Tengah Ini ada orang Langsa Ngasih tanah Maka kalian buatlah sekolah Kita tak lagi berpikir Santri sampai sejauh Mata memandang Ramai Kalau ada yang mampu silahkan Tapi kita buat Tiga lokal Tadi kami ketemu Alumni Alumni Darul Arafah Alumni tahun 1992 Alumni tahun 1996 Alumni tahun 2002 Alumni Ustaz Somad tamat sana Pernah singgah sebentar Lari dari ke sana Jangan buka sini Engkau memang bukan ustaz sodaraku Kau tentara Tapi kau dulu pernah di pesantren Pernah dididik Berhasil pendidikan itu Kau selamat dari narkoba Kau selamat dari zina Sekarang kau balas cintamu pada pesantren Kau buat pula tiga lokal SMP IT Masuk jam 8 pagi Pulang jam 4 sore Masukkan 5 pelajaran agama Quran Hadis Akhidah Akhla Bahasa Arab Sejalat Islam Fikir Kau sodaraku Sekarang kau tidak ceramah Tapi kau sekarang jadi bisnismen Ini tamat pesantren nih Ustaz Somad Apa bisnisnya sekarang? Tanam kurma Apa? Tanam kurma di Aceh? Ya Ternyata satu batang sawit Menyedot minyak Menyedot air Sehingga kering Yang dulu tempat kita nangkap ikan Waktu kecil Sekarang air sudah kering Akan menjadi gurun pasir Dan satu kilo sawit Cuman dua ribu perak Paling mahal Sementara satu batang kurma Kau tanam Satu kilonya Kalau kurma ejuah Sampai lapan puluh rial Lebih kurang Dua ratus lima puluh ribu Satu kilo Maka sebatang Korma Lebih untung Daripada satu hektar sawit Betul? Bilang aja betul Jujur nyenangkan nanti Dan yang menanam itu Orang Aceh Dimana pohonnya? Cari sendiri Kau sudah bisnismen sedang aku Duitmu sudah banyak Maka kau wakafkan Buat tiga lokal Nanti adik-adik kita Dari fakultas terbiah Universitas Islam Negeri Araniri Alumni-alumninya Tarik Maka kau sudah bisa Memhidupi Lima sarjana Tak lagi ada pengangguran Bagi yang sekolah-sekolah umum Bisa Masukkan Biayanya dari mana? Honda Kenapa bukan di amal? Honda itu honor daerah 20% biaya pendidikan Itulah amal soleh Jadi anggota DPRD Amal solehnya bukan baca yasin Anak tega Bisa baca yasin Amal solehnya adalah Menggulkan program-program Keislaman Betul Tak mempan lagi Dengan Alhamdulillah Baca yasin sambil streaming Pula Yasin Wal quranil haqib Innaga la minal mursali Itu bukan amal pejabat Amalnya adalah Yang bisa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Saya Kepala BPN Kanwil Provinsi Riau Dengan ini Menyatakan Bahawa seluruh Surat-surat Masjid dan musallah Bapak-bapak Ini hari ulang tahun BPN Seluruh pengurus musallah Pengurus masjid Besok datang ke kantor saya Buat surat tanahnya Gratis Kepala BPN Yang ngomong begitu Kanwil BPN Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Asalnya dari mana Orang Aceh Biasanya ulang tahun di hotel Makanya nyanyu dangdut Tapi dia buat di masjid Di mana Ustaz Somad ceramah Di masjid raya Didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Pada tahun 1762 Kota Pekanbaru Dari Sia Seredrapura Nanti pas jadual Ustaz Somad Semua pegawai BPN Kita akan kesana Dan kita akan buat Tablik akbar pengajian Saya pun ceramah Judulnya apa? Tanah Atau betul Wah Lalu kemudian Disitulah diumumkannya Disitulah baru Beda amal Antara orang punya kuasa Dengan rakyat Jelat Jelata Bukan jelati Oleh sebab itu Maka Ada amal-amal Siapapun yang bisa melakukannya Tapi ada amal-amal khusus Makanya yang pertama Masuk ke surga itu nanti Yang dapat naungan Saba'atun Ada tujuh golongan Yudhilluhumullah Mereka dapat naungan Allah Yawmanazilla illazilluh Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah Yang pertama dapat naungan Bukan Abdul Jalil Tapi yang pertama dapat naungan siapa? Al-Habib Naufel Al-Adrush Allahu Akbar Mana hadisnya? Mana hadisnya? Al-Imamul Adil Presiden Yang mana? Itulah Maka orang berebut-rebut Menjadi penguasa Kita usnuzon Kenapa? Karena ingin masuk surga Dengan amal menolong Agama Mungkin menolong Abdul Soman Tapi Aceh Berbiasa Menghormati Ulawan Belum pernah Satupun Bupati Gubernur Wali Kota Jamat RTRW Menyebut dalam Pertama Pembukaan ceramahnya Seperti Pembukaan Gubernur Aceh Alhamdulillah Al-Wahid Al-Fardus Soman Sudah itu tak lama Sesudah itu Saya buka HP Ada pula yang ngirim Gambar alpak Warna putih Di bulatnya kasih lingkar Rupanya Platnya L BL1 UAS Ustadz Abdul Soh Masya Allah Warbiasa Langsung Saya simpan Fotonya Pak Ibu yang Dikuliakan Allah SWT Selama hidup Banyak dirasa Yang berjalan Banyak ditengok Banyak perjalanan Ini Macem-macem Ditunjukkan Allah SWT Maka kami Yang ibu-ibu Ini amal kami Apa Pak Ustadz Ini kan mau masuk surga Ibu cukup Memakai telunjuk Ibu Untuk apa Menyelamatkan Anak-anak gadis Jilbabmu mana Baju panjangmu mana Kau pulang sama siapa Jalan sama siapa Pulang japan apa Jangan takut sama anak Bapak Pergi pagi Pulang petang Peras keringat Banting tulang Tunggang langgang Bintang pukang Yang membesarkan Anak itu Ibu Maka kalau sudah Ibu diam Atau nonton TV Kiamat Sudah terjadi Lebih parah Daripada tsunami Ma Pergi sama pacar dulu ya Pergilah Asiklah nonton Sinetron Ibu Tiba-tiba Hape anak-anak Hpe anak-anak tadi Tinggal di rumah Tinggal Eh Hape siapa ini Jangan-jangan Hpe tamu Atau Hpe anakku Ah Tidak sedululah Dimiskolnya lah Hpe anaknya tadi Keluar nama Bukan nama dia Sekuriti Kejam Ibu Jangan tersinggung Demi menyelamatkan Anak Buah hati Belayan Jiwa Jangan sampai dia Dirusak Narkoba Bergaulan Bebas Zina Anak-anak Lajang Anak-anak Muda Padahal ini Malam libur Ini Anak-anak Muda Yang datang Tadi Dari Anak Muda Kalau orang tua Mana bisa dia ngejar Mobil batu Anak Muda Yang mengejar Masya Allah Luar biasa Ini pastilah Ibu-ibunya Solihah Solihah Dan pasti Pula Ibu-ibu Yang melahirkan Anak ini Pasti Ibu-ibu Perempuan Lalu Ibu-ibunya Laki-laki Mana mungkin Hamil dia Anar Rahman Anar Rahman Aku ni Rahman Sakaptur Ra'ib Aku ciptakan Ra'ib Wajan Tulau Isman Min Ismi Ra'ib Diciptakan Dari Nama Sehebat-hebatnya Laki-laki Itu Hebat-hebat Semua yang Dibat Datang dari Perunai Darussalam Dari Taylam Dari Yaman Hebat-hebat Semua Apalagi Tapi Tidak ada Dari ujung Rambut Sampai ujung Kaki Tidak ada Yang diciptakan Dari Asma'ul Husna Tapi Tapi Ibu-ibu Yang katanya Lemah Yang katanya Di belakang Ada Satu Tubuhnya Diciptakan Dari Asma'ul Husna Namanya Ra'ib Kantong Tempat Janin Dalam Perut Perempuan Itu Hanya Ada Dalam Perut Perempuan Masalah Wajah Bisa Operasi Ada Namanya Lady Boy Lady Boy Muka Lady Betis Boy Muka Dipermak Waa Cua Ada Musabah Lady Boy Internasional Di Bangkok Tapi Ada Satu Yang Tak Bisa Diciptakan Oleh Pakar Medis Sampai Hari Ini Apa Dia Menciptakan Rahim Makanya Kalau Ada Perempuan Diponis Oleh Dokter Ini Rahim Yang Harus Dibuang Harus Teril Karena Kalau Tetap Nanti Aku Melahirkan Resikonya Akan Mati Maka Si Perempuan Pemelihkan Air Mata Melangis Aku Nggak Bisa Hamil Suaminya Senyum Tiba-tiba Dibawa Ke Rumah Sakit Satu Lagi Karena Tak Yakin Tak Percaya Diperiksa Oleh Dokter Yang Lebih Serius Spesialis Ternyata Rahim Tidak Bermasalah Cuman Alatnya Kemarin Salah Pasal Sekarang Si Ibu Tersenyum Suaminya Pula Gagallah Sudah Tapi Alhamdulillah Pasal-pasal Itu Sudah Diatur Oleh Pak Presiden Masya Allah Itulah Indahnya Kalau Mendapatkan Presiden Yang Soleh Semua Diaturnya Bahagia Semua Malam Insya Allah Cuman Menunggu Lapan Empat Ribu Masihi Tapi Tak Apa-apa Anak-anak Cucu Kita Insya Allah Merasakannya Amin Anak Rahman Aku Rahman Maka Aku Ciptakan Rahim Di Dalam Rahim Itulah Tempat Yang Paling Adam Tempat Paling Nyaman Belum Ada Bayi-bayi Di Afrika Utara Keluar Karena Kepanasan Walaupun Cuaca Di Afrika Itu Dua Panas Dan Panas Sekali Dan Belum Ada Pula Bayi-bayi Di Kutub Selatan Tiba-tiba Keluar Dalam Bentuk Espat Kenapa Karena Tempat Yang Paling Nyaman Di Dalam Dan Ibu Bapak Bisa Bayangkan Seandainya Tak Ada Rahim Maka Anak Itu Bercampur Sambal Belacak Maka Sekarang Kalau kita Lihat Dari Makhluk Yang Diciptakan Dari Asma'ul Husna Mana Yang Lebih Mulia Laki-laki Apa Perempuan Suara Kesana Lebih Ya Rasulullah Ya Izinkan Aku Mati Syahid Karena Kalau Aku Mati Syahid Tidak Akan Merasakan Sakratul Maut Illa Kalkars Seperti Jubitan Pada Tangan Kalau Aku Mati Syahid Maka Aku Tidak Akan Merasakan Azab Kubur Kalau Aku Mati Syahid Aku Tidak Akan Merasakan Hisab Langsung Masuk Dalam Syurga Sedangkan Yang Lain Transit Izinkan Aku Mati Syahid Apa Kata Nabi Ibu Masih Hidup Masih Ada Kata Dia Apa Kata Nabi Ilsam Rijlaiha Urus Tapak Kakinya Maka kau Dapati Surga Di sana Maka Ibu Ibu Ketempatnya Luar Biasa Dalam Tubuhnya Ada Makhluk Dari Asmaul Husna Dan Di bawah Tapak Kakinya Ada Surga Saya Bula Balik Menasehati Anak Saya Kau Harus Patuh Sama Aku Karena Di bawah Tapak Kaki Ada Surga Mana Ada Dalamnya Tapi Ibu Ibu Luar Biasa Tapi Di Balik Keutamaan Itu Ada Tanggungjawab Menyelamatkan Anak Anak Kita Jangan Kasih Dia Duit Banyak Beli Gadget Bapak Cuma Kasih Duit Tapi Duit Banyak Motor Dibelilah Motor Sampai 60 Juta Kenal Pot Di Gergaji Oh Tiap Dihidupkan Imam Imam Masjid Kehilangan Ayat Al-Rahman Al-Lamal Quran Kata Jangan Mampus Akhirnya Dipakai Ngebut Kesana Mati Yang Satu Emang Selamat Bawa Anak Gadis Sana Pogis Sana Pogis Saning Numbur Sana Numbur Sini Masuk Angin Akhirnya Dinikahkan Juga Oleh Pak 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 Nikahkan Anak Kami Pak 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 Tiga Menikahkan Anak Dalam Keadaan Marah Dalam Keadaan Kecewa Dalam Keadaan Hampar Tangan Tak Lagi Lembut Senyum Tak Lagi Ada Unikahkan Engkau Dengan Anak Tenyum 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 Alhamdulillah Padahal Semestinya Ini Anak Kita Kasih Sayang Kita Buat Tibulayan Jiwa Kita Maka Kita Selamatkan Mereka Di mana Menyelamatkannya Engkau Boleh Jadi Pengusaha Engkau Boleh Jadi Penguasa Engkau Boleh Jadi Bisnismen Tapi Kau Tetap Punya Lembaga Pendidikan Guru Guru Kau Terima Anak Anak Semangat Meninggal Dunia Kita Insyaallah Berjumpa Dengan Yang Dulu Meninggal 13 Tahun Yang Lalu Bersama Dalam Jannatul Firdaus Bersama Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pas Jam 12 Tadi Dimulai Jam 11 Ditutup Jam 12 60 Menit Nanti Jam 4 Jangan Lupa Jam 4 Kita Akan Sama-sama Ke Masjid Raya Karena Kita Akan Tahajjud Dipimpin Oleh Imam Agung Imam Besar Masjid Raya Lanjut Dengan Muhasabah Solat Subuh Berjamaah Apa Tanda Pengajian Malam Ini Berhasil Kalau Solat Subuh Nanti Sebanyak Ini Juga Jangan Acara Mawled Ya Anana Ya Anana Ya Anana Ya Anana Bangun Subuh Jam 8 Mawled Semangat Bangun Jam 8 Ya Anana Tutup Pintu Tutup Jendela Matikan Lampu Datang Maknya Ngintip Dari Balik Jendela Alhamdulillah Anakku Sejak Rajin Ikut Pengajian Solawatan Ini Masya Allah Sampai Sampai Salat Duhanya Punduk Punduk Allahum Adina Fiman Hadain Wa Afina Fiman Afain Wa Tawallana Fiman Tawallain Ustaz Somad Ya Boleh Nanya Ustaz Boleh Kira-kira Solat Duhanya Masyab Apa Ya Selama Masih Dalam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafi'i Mazhab Hanbali Maka Masih Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jangan Saling Menyalahkan Tapi Tidak Ada Empat Mazhab Ini Mengatakan Solat Duhah Pakai Kudu NU Wa Amadyah Perti Persis FPI Hanafi Maliki Shafi'i Ambali Naksabandi Shatari Semuanya Sepakat Bahwa Solat Subuh Wajib Betul Tapi Masalah Teknisnya Yang NU Perti Lafaz Niat Di mulut Usalli Fardas Subra'i Rok'at Taini Adaan Makmumat Sedangkan Muhammadiyah Nggak Pakai Usalli Masalah Ibtidak Muhammadiyah Mengajarkan Allahumma Ba'id Baini Wabaina Khotoyaya Kamaba'at Bainal Masriki Wal Maghrib Datang Belah Orang NU Mau menunjukkan NU Allahuakbar Kabirah Walhamdulillah Ikasih Rok Preman Di tengah Belum hafal Ibtidak Yang baca Allahuakbar Kabirah Yang baca Allahumma Ba'id Yang tak Pakai Ibtidak Sama Sekali Terlalu Bismillah Macam Macam Kalau Masahab Syafi Jahat Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Kebetulan Juara Musabah Tapi Kalau Masahab Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Sedangkan Maliki Tak pakai Bismillah Sama Sekali Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Sepakat Keempat Masahab Bahwa Fatiha Rukun Salat Kalau tak dibaca Batal Salat Dan tidak ada Masahab yang berkata Langsung Allahu Akbar Jadi ada perkara-perkara Yang kita Sepakati Dan ada yang Kita Ikhtilap Di sana Saya kuliah Di Maroko Maroko Itu Masahabnya Maliki Maroko Maliki Maroko Maliki Maroko Maliki Kalau tak percaya Sama saya Tanya sama Sahabat-sahabat Saya Yang dari Aceh Ada namanya Ustaz Furkon Amri Kawan saya Ada namanya Ustaz Mukni Affan Kawan saya Ada namanya Ustaz Pakhrul Rozi Kawan saya Ada namanya Ustaz Nur Khalidin Kawan saya Tanya sama Empat Ustaz Mana tahu Ada yang ragu Karena wajah saya Tak jelas Lalu kemudian Tanya Apa betul Maroko Itu Masahabnya Maliki Bagaimana Di sana Sampai sekarang Raja Maroko Kalau solat Tangannya Lepas Allahu Ekber Tak pakai Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Memnya pendek Karena bacaannya Wars Maliki Yawmid Bacaannya Wars Alladzina Yukimuna Salah Kita Alladzina Yukimuna Salah Kita Wayutuna Zakah Kita Wayutuna Zakah Kita Walam Yakullahu Kufuan Ahad Tiga Walam Yakullahu Kufan Ahad Andai Saya Bawa Model Begitu Ke Masjid Dekat Rumah Saya Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Betul Apa Salah Betul Itu Betul Tapi Saya Sudah Merusak Aturan Mazhab Karena Di Pekan Baru Itu Mazhabnya Syafi'i Kerajaan Syak Seri Indrapura Akidahnya Ash'ari Mazhabnya Syafi'i Fiki Syafi'i Sedangkan Tasawabnya Yuned Al-Baghdadi Dan Abu Hamid Al-Ghazadi Tiba-tiba Abdul Somad Pulang Bawa Mazhab Maliki Ini bukan Masalah Salah Tidak Salah Tapi Tidak Sesuai Dengan Etika Bermashab Kalau Sudah Disitu Mazhab Syafi'i Maka Jangan Menyalahi Mazhab Syafi'i Andai Saya Buat Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yawmiddin Makmum Bebisi Menimbulkan Kerasahan Di antara Sesama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jangan Sampai Gara-gara Membah Khilafiyah 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 Ini Sudah Tuntas Di dayah Dayah Kita Di dayah Mereka Mulai Belajar Matam Adi Suja Kifayatul Akhyar Fatul Qarib Sampai Wahalli Sampai Kitab Kitab Besar Sampai Al-Umnya Shafi'i Radu Talibin Imam Nawi Fatam Sudah Mereka Itu Orang Di dayah Penguasaan Kurasnya Mantap Nahunya Soroknya Ma'aninya Mantiknya Balagohnya Bayatnya Sedangkan Yang kuliah Di Al-Azhar Yang kebetulan Tidak dari dayah Pondok modern Mungkin Menguasai Kitab-kitab Kontemporer Kitab Syah Yusuf Al-Qardawi Kitab Syed Ali Jum'ah Kitab Mukhoror Diktat Al-Azhar Saling melengkapi Jangan saling Ejek Mengejek Jangan saling Salah Menyalahkan Maka InsyaAllah Terwujudlah Negeri ini Siap-siap Pulang ke rumah Tidur Setel jam Jam 4 3.30 Langsung kita ke masjid Untuk sholat Jam malam ini Karena tidurnya agak lambat Cuma 3 jam setengah Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 3.30 Langsung bangun Kemajid Raya Maka setel jam 2 Satu jam Tak juga bangun Yang satu lagi bang Pakai lagu Mati Lagu Pasau Bagi bapak-bapak Anak-anak muda Yang lagunya Lagu pop Ada pun yang sudah tua Lagu Bila Israel Datang Memang Jasa terwujud Di pembaringan Sekujur tubuh Tak juga bangun Belikanlah Rafat Insya-insya Pukulkan ke telinga Lompak Tak juga bangun Kayu juga Lompak Rahimallahu Merahatan Allah merahmati Seorang perempuan Bagaimana Perempuan yang bagaimana Perempuan yang bangun Di tengah malam Lalu dia ambil air Dipercikannya Ke wajah suaminya Oh my darling Oh my dear Tak juga bangun Diambilnya Semprot Itu hadisnya dipotong Di pangkal hadisnya Rahimallahu Merahat Allah merahmati Seorang suami Jadi suami dulu Allah merahmati Seorang suami Yang membangunkan Istrinya Nanti suami yang duluan Bangun Jam 3.30 Diambilnya air Dipercikannya Ke wajah istrinya Bangun Itu kalau nikahnya Udah 20 tahun Tapi kalau yang baru Nikah bulan kemarin Wake up Kemana kita bang Ke masjid raya Kemana lagi Lalu dia bilang Ustaz tadi 3.30 bangun Eh jangan Go Pergilah Pergilah ke sana Sampai jumpa